Jelang akhir tahun 2022 ini, aktivitas di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal mulai terlihat mengalami peningkatan. Bahkan lonjakan penumpang mencapai 40% dari hari biasanya. Hal ini dibenarkan langsung oleh Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP, Miki Armalina. Pada momen akhir tahun ini, kerap dimanfaatkan masyarakat Tanja Barat maupun masyarakat luar daerah untuk menghabiskan libur akhir tahun dan berkumpul dengan sana keluarga di kampung halaman. Takayal, aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal pun saat ini mulai mengalami peningkatan sekitar 40% dari hari biasanya. Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP, Miki Armalina, membenarkan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini mulai terjadi lonjakan penumpang yang didominasi dari tujuan liburan ke Batam. Diakui Mika, jika dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini lonjakan penumpang menggunakan jasa armada laut cukup tinggi sebab selain tujuan penumpang ke Batam yang cukup tinggi, lonjakan penumpang tujuan antar kabupaten dalam provinsi juga cukup ramai. Selain itu, Mika berharap para agen pelayaran tetap melengkapi APD seperti pelampung life jacket di kapal mereka sebab saat ini ombak mulai tinggi dan ditambah cuaca yang ekstrim. Kalau untuk tahun ini, untuk lonjakan penumpang diperkirakan yang biasanya normal itu sekitar 250an atau 268 per hari ini naik sekitar 150an orang. Jadi sekitar laporan masuk kemarin 433 orang. Berarti ada peningkatan lah sedikit kan? Ya, peningkatan lah sekitar 40 atau 50 persen. Yang penumpang ini yang dari Batam, tujuan mau belimbur kan, terus yang berangkat juga antar provinsi lah. Sementara itu, salah satu agen pelayaran di pelabuhan LL ASDP, Rahma, mengatakan Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ia patut bersyukur sebab setelah dua tahun dilanda pandemi COVID-19 dan baru tahun ini lonjakan penumpang di akhir tahun mulai terlihat. Peningkatannya itu tidak terlalu inilah dibanding yang tahun-tahun yang sudah-sudah kan, agak lumayan lah daripada yang sudah-sudah. Berarti kalau untuk tiap bulan itu perbandingan tahun bulan Desembernya agak mending lah kan? Agak mending, mungkin karena mau liburan tahun baru. Liburan tahun baru ini ya. Anak-anak sekolah kan libur. Kalau loket sendiri gimana Kak? Standby terus untuk keberangkatan atau seperti apa Kak? Kalau untuk keberangkatan, insya Allah setiap hari kami standby lah. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.